Pena wasiat jelit 1. Dalam kitab Pinky Boh, catatan ilmu senjata, tercatat pelbagai ilmu silat kenamaan dalam dunia persilatan serta ulasan tentang senjata tajam, terutama tentang kegunaan istimewa pelbagai senjata aneh, barang siapa dapat membaca kitab Pinky Boh dia akan memahami 70% dari pelbagai ilmu silat dan senjata yang ada di dunia. Maka dari itu Cicu Pinky Boh disebut sebagai Kangou.Khisu, kitab paling aneh di dunia Kangou. Konon kitab tersebut dibuat oleh seorang yang bernama Ban Cicu. Manusia macam apakah Ban Cicu itu hingga kini masih merupakan suatu teka teki karena belum ada seorang pun yang pernah menjumpainya. Banyak catatan yang tercantum dalam kitab Pinky Boh akhirnya tersiar dalam dunia persilatan, catatan itu dicatat semua oleh pelbagai perguruan serta keluarga persilatan untuk selanjutnya diturunkan kembali kepada anak murid serta keturunannya. Tak sedikit di antaranya, bahkan mengeluarkan banyak tenaga dan baaya untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, ternyata semuanya memang terbukti akan kebenarannya. Oleh sebab itu, semua orang pun mengakui bahwa kitab itu merupakan kitab paling aneh di dunia. Sayang tak seorang manusia pun yang berhasil menguasai semua kepandayan itu dan menganalisa kembali seluruh isi kitab Cicu Pinky Boh tersebut. Mungkin saja ada orang yang pernah membaca seluruh isi kitab itu paling tidak orang itu belum diketahui oleh umat persilatan. Bulim Chun Ciu Pit, Pit Wasiat, lebih-lebih merupakan suatu peringatan bagi umat persilatan, dengan pena wasiat inilah banyak kejadian besar dalam dunia persilatan telah dicatat dalam kitab besar. Bukan hanya manusia-manusia termasyur saja yang akan dicatat oleh Chun Ciu Pit, bahkan orang yang tidak ternama dan tidak termasyur pun kadangkala ikut dicatat juga. Chun Ciu Pit dapat membuat seorang tokoh persilatan yang disegani dan dihormati orang menjadi orang yang paling busuk namanya dan dibenci orang dalam sehari saja. Tapi dapat pula membuat seorang umat persilatan yang tak ternama menjadi seorang tokoh persilatan yang disegani dan dihormati semua orang dalam sehari. Tentu saja banyak alasan yang dimiliki Chun Ciu Pit untuk bisa memiliki kekuasaan sebesar ini. Tapi di antara sekian banyak alasan ada dua di antaranya yang paling penting, pertama semua kejadian yang dicatat Chun Ciu Pit adalah kenyataan, bukan cuma isapan jempol belaka, ada waktunya, ada tempat kejadiannya, ada jalan ceritanya, bahkan ada pula barang bukti atau saksi hidupnya. Kedua karena pena wasiat itu amat misterius, tentu saja pena itu tak mungkin bisa menulis sendiri semua kejadian, tentu ada orang yang menulisnya tapi tak pernah ada orang yang tahu siapa gerangan orang itu, ia tak pernah melibatkan diri dalam pertikaian di dunia persilatan, tapi seakan-akan dalam banyak kejadian ia selalu hadir di tempat. Tak mungkin orang bisa menulis semua kejadian dengan terperinci seandainya ia tidak hadir di sana. Itulah Bulim Chun Ciu Pit, sebuah pena wasiat. Ia dapat membongkar kedok kemunafikan orang ksatria dunia persilatan, agar orang dapat mengetahui semua keburukan, kebengisan dan kejahatannya dibalik kebaikan. Dia pun dapat mengungkapkan semua perjuangan, pengorbanan serta perbuatan mulia seorang ksatria sejati, agar namamu menjadi tenar di mana-mana. Pena wasiat itu hanya khusus mengurusi semua perbuatan orang-orang persilatanlah mengungkap kebobrokan orang tapi mendengungkan kebaikan orang. Terhadap pena wasiat itu, ada sementara orang persilatan yang merasa pusing kepala merasa pecah nyali dan ketakutan. Tapi ada pula yang menyanjung dan memuliakannya. 30 tahun telah berlangsung tanpa terasa. Tahun ini, kawanan jago dari Siow Lim Pei dan Bu Tong Pei sudah jarang melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Empat keluarga persilatan yang paling kuat dan tenar di masa lalu kini pun mulai lemah dan mundur, satu-satunya perguruan yang paling tenar dan disedani orang waktu ini adalah Bu Hek Bun, perguruan Bu Hek, yang dipimpin oleh Ching Peng Kiam Hek, jago pedang Ching Peng, Tiong Leng Keng sebagai ketuanya. Markas besar mereka terletak di bawah bukit Tiong Leng Tiong San di luar kota Siong, yang luasnya mencapai puluhan hektare, meski tidak terhitung megah dan angker tapi jumlah murid berikut pelayan mencapai ratusan orang. Yang melambangkan kewibawaan dari perguruan Bu Hek Bun adalah papan nama yang tergantung di depan pintu gerbang. Papan nama itu terbuat dari kayu song pilihan dasar hitam dengan tulisan emas, tiga huruf tercantum di situ yang bernama Bu Hek Bun. Bukan bahan atau tulisan itu yang berharga, justru tanda tangan di bawah papan nama itulah yang tak ternilai harganya, karena disitulah tercantum nama dari jago-jago Sio Lim Butong keluarga persilatan Tong Hang ketua Kei Pang dan ketua Pei Kau. Lima orang tokoh paling berkuasa dalam dunia persilatan waktu itu. Pada usia 20 tahun, Tiong Leng Kang turun gunung mulai berkelana, 108 jurus ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat telah dikuasainya secara sempurna, tiga tahun kemudian ia telah berhasil meraih gelar Ching Peng Kiam Hek. Pada usia 30 tahun, namanya makin tersohor setelah dia berhasil membinasakan tujuh orang manusia paling buas dalam dunia persilatan waktu itu. Pada usia 32 tahun, dia menjabat kedudukan sebagai Chiang Bun Jin perguruan Bu Hek Bun, pada tahun yang sama ia kawin dengan Pei Kang, putri kesayangan Sin Heng Siu, kakek pejalan sakti, Pei Bu E hingga namanya makin dikenal di mana-mana. Dalam perguruan Bu Hek Bun, terdapat empat orang jago yang berbakat bagus, pertama adalah Sen Tiong Gak Siaw Sute dari Tiong Leng Kang sendiri, meskipun menjadi adik seperguruannya, dalam kenyataan usianya selisih. Banyak dengan Tiong Leng Kang, tahun ini berusia 30 tahun, ketika suhu Tiong Leng Kang baru menerimanya sebagai murid, orang tua itu jatuh sakit dan tak dapat bangun kembali, karenanya ilmu silat yang dimiliki Sen Tiong Gak sekarang sebagian besar adalah ajaran dari Tiong Leng Kang. Orang kedua yang bisa diandaikan adalah seorang murid Tiong Leng Kang sendiri, ia bernama Chu Siaw Hong. Sebenarnya bocah ini adalah keturunan seorang bangsawan, kakeknya pernah menjadi pembesar dan ayahnya seorang sastrawan kenamaan. Dalam keluarga macam beginilah justru muncul seorang bocah yang berbakat bagus, ketika ditemukan oleh Tiong Leng Kang dan menganggapnya berbakat aneh, dengan segala usaha yang sulit dan berbelit-belit akhirnya ia berhasil memaksa ayah Chu Siaw Hong untuk menghantar anaknya belajar silat dalam buhek bun. Ternyata pilihan Tiong Leng Kang memang tak salah, Chu Siaw Hong betul-betul seorang manusia yang berbakat untuk belajar silat, pada usia tujuh tahun ia masuk perguruan dan tahun ini berusia sembilan belas tahun, tapi seluruh kepandayan milik Ching Ping Kiam Hek telah dikuasainya, ditambah lagi sejak kecil gemar membaca, ini semua membuatnya menjadi seorang bun bujuan cai, pandai dalam bidang sastra maupun silat. Orang ketiga bernama Teng Chuan dia berasal dari keluarga silat ayahnya pernah menjadi piausu, ketika usia setengah umur berganti usaha dengan berdagang, harta kekayaannya amat banyak dan merupakan keluarga ternama di kota Lu Chiu. Ayah Teng Chuan adalah seorang pengagum Tiong Leng Kang, maka ketika ia menghantar putranya untuk belajar silat, melihat kalau Teng Chuan berbakat baik, Tiong Leng Kang pun menerimanya sebagai murid. Orang keempat tidak lain adalah putra kesayangan Tiong Leng Kang dengan Pek Hong yang bernama Tiong It Chi. Pengharapan Tiong Leng Kang terhadap keempat orang ini sangat besar, maka dengan penuh kesungguhan hati di pupuknya mereka secara sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang. Di antara tiga orang angkatan muda, usia Teng Chuan paling besar, tahun ini telah berusia 23 tahun, dia adalah murid tertua dalam perguruan Bu Hek Bun. Dengan pasti Tiong Leng Kang tahu, bahwa di antara 12 orang muridnya, hanya ketiga orang itu yang paling besar harapannya untuk berhasil. Maka mereka diminta untuk berdiam dalam perkampungan selama banyak tahun, bukan saja latihan mereka diawasi dengan ketat, lagi pula dengan pelbagai macam bahan obat mereka dipupuk tenaga dan kekuatannya, banyak kejadian dalam dunia persilatan pun seringkali diceritakan kepada mereka. Oleh sebab itu meski ketiga orang tak pernah meninggalkan Bukit Leong Tiong San, tidak sedikit yang mereka ketahui tentang masalah dalam dunia persilatan. Suatu hari, seusai mencoba kehebatan ilmu pedang mereka bertiga, dengan wajah berseri Tiong Leng Kang memanggil mereka bertiga untuk menghadap, lalu ujarnya dengan gembira. Selama 5-6 tahun belakang ini, aku jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, harapanku adalah dapat mendidih kalian sebaik-baiknya, ternyata. Usahanya tidak sia-sia, kesempurnaan kalian dalam soal ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat sudah cukup mengagumkan tenaga dalam pun sudah mencapai taraf bisa digunakan menurut kehendak hati sendiri, tapi kalian jangan keburu kepala besar, aku harap kalian jangan menjadi malas dan tinggi hati menerima pujian tersebut. Ketiga orang muridnya segera mengiakan berulang kali. Besok aku hendak mewariskan ilmu senjata rahasia. Tiat Lian Hoat, bunga teratai besi, kepada kalian kata. Tiong Leng Kang lagi sambil tertawa, kalian mesti tahu, Ching Pengkiam Hoat dengan teratai besi adalah kepandayan yang paling kuandalkan selama ini, sekalipun memakai senjata rahasia kurang mencerminkan perbuatan seorang kesatia, namun kadangkala kita memerlukannya untuk digunakan menghadapi kaum Xiao Jin, karenanya secara khusus ku miliki beberapa macam kepandayan yang bisa digunakan untuk mengatasi serangan senjata rahasia lawan. Aku harap kalian bisa mempelajarinya secara tekun dan rajin sehingga tak sampai menyanyiakan pengharapanku. Teng Chuan segera membungkukan badan memberi hormat. Budi kebaikan suhu lebih tinggi dari bukit lebih dalam dari samudera, sudah menjadi kewajiban bagi tecu sekalian untuk ikut menyemarakan nama perguruan hingga buhekbun kita selamanya bisa berdiri tegak dalam dunia persilatan. Bagus kata Tiong Leng Kang sambil mengangguk. Semoga saja kalian memiliki semangat juang yang luar biasa sehingga tidak sia-sia pengorbananku selama ini. Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan. Selama lima tahun belajar silat, belum pernah kalian meninggalkan perkampungan Ingguat San Cengbarang Selangkah pun, cuti dua tahun sekali untuk pulang menengok keluarga pun dihapuskan, maka sebagai selingan besok akan kuajak kalian berburu di atas gunung sekalian kuwariskan ilmu Tiat Lian Hoa kepada kalian semua. Tiga orang pemuda yang selama lima tahun belum pernah meninggalkan perkampungan, tiba-tiba mendengar bahwa esok pagi akan diajak berburu sudah barang tentu mereka menjadi sangat gembira, rasa girang itu lamat-lamat tercermin pula di atas wajah mereka. Tiong Leng Kang menunjukkan pula rasa gembiranya, sambil tertawa katanya pula. Sekarang pergilah beristirahat dulu, besok pagi-pagi kita akan meninggalkan perkampungan untuk berburu. Selesai berkata ia lantas berlalu lebih dulu dari situ. Tiong Nget Ki sekalipun sebagai putra kesayangan Tiong Leng Kang, tapi hubungan dengan tiga orang rekannya akrab sekali. Sepeninggal gurunya, Teng Cuan berpaling ke arah Tiong Nget Ki Seraya katanya. Siau Sute, selama banyak tahun kau selalu tinggal bersama kami di kebun belakang, meskipun Sunil ada beberapa jengkel saja di hadapanmu namun kesempatan kalian untuk bertemu jarang sekali. Padahal menurut perkataan Suhu tadi, jelas ilmu pedang kita telah berhasil baik dan kita meningkat. Tiong Nget Ki akan diajari senjata rahasia Tiat Lian Hoa apa salahnya kalau kau menengok Subo sekalian sampaikan pula salam dari kami semua? Siau Terturut perintah Tiong Nget Ki segera mengiakan. Teng Cuan lantas mengalihkan sorot matanya ke wajah Cus Yau Hong, kemudian katanya pula. Jit Sute, kau pergi ke Istal dan tuntun keluar ketiga ekor kuda hadiah suhu kepada kita tahun berselang, sikatlah bulunya sampai bersih, bila aku selesai membersihkan ruangan nanti, kita semua akan pergi membantumu. Siau Terturut perintah Cus Yau Hong memberi hormat. Dalam perkampungan Ingkuat Sanceng memang terdapat banyak pelayan dan dayang, tapi Tiong Lengkang justru menanamkan perinsip hidup berdikari bagi murid-muridnya, kecuali soal memakanan, hampir semua pekerjaan mereka lakukan sendiri. Cius Yau Hong telah masuk ke Istal, Istal itu luas dan indah, di sana terpelihara hampir 30 ekor kuda bagus. Penjaga Istal adalah seorang kakek yang bernama Loliok sekalipun usianya sudah hamat tua, rambutnya telah putih semua, tapi semangatnya masih bagus, setiap hari kerjanya melulu membersihkan ruang Istal tersebut. Kamar tidur Loliok terletak di pintu masuk menuju ke Istal. Waktu itu sinar matahari sore masih memancarkan sisa-sisa cahayanya, Loliok sedang duduk di sebuah bangku di luar Istal sambil menghisap huncuenya. Sekulum senyuman selalu menghiasi ujung bibirnya, seakan-akan ia merasa puas sekali dengan kehidupannya sekarang sebagai seorang penjaga Istal kuda. Cukong cu, mau jalan-jalan naik kuda tanya Loliok. Cus Yau Hong segera tertawa. Oh tidak. Kami akan membersihkan kuda, sebab esok pagi Su Hu hendak mengajak kami berburu di atas bukit. Kalian sudah tidak berlatih pedang lagi? Cus Yau Song duduk di samping kakek itu, lalu jawabnya. Kata Su Hu, mulai besok beliau akan mengajarkan Kero melepaskan senjata rahasia Tiat Lian Hoa kepada kami. Oh, jadi kalau begitu ilmu pedang kalian tentu sudah berhasil mencapai kesempurnaan kata Loliok sambil manggut-manggut. Entahlah, Su Hu tidak berkata demikian. Loliok membersihkan mangkuk huncuenya dari arang tembak kau, lalu setelah mengisinya yang baru ia berkata lagi sambil tertawa. Cukong cu, berapa ekor kuda yang hendak kau cuci? Tiga ekor, kuda milik Toa Su Heng, kuda milikku dan kuda milik Itki Su Teh. Baik, ku bantu nanti. Ahah tidak usah umpek Loliok, setelah berbincang-bincang sebentar akan ku kerjakan sendiri nanti, berapa toh tenaga yang mesti dikeluarkan untuk mencuci tiga ekor kuda? Sikapnya yang lemah lembut dan penuh kesopanan ini membuat di atas wajah Loliok terlintas suatu perubahan mimik wajah yang aneh, tapi hanya sebentar saja, lantas lenyap kembali. Cu Siang Hang tidak melihatnya, padahal sekalipun tahu, dia pun tak akan memahami arti dari perubahan tersebut. Loliok menghembuskan asap huncuenya, kemudian berkata, Cu Kong Cu, coba lihatlah sinar matahari sore yang memancarkan cahaya ke emas-emasan, betapa indahnya pemandangan saat ini, sayang masa yang indah selalu hanya berlangsung pendek, bila sinar senja telah lenyap maghrib pun menjelang tiba. Cu Siang Hang mengerdipkan sepasang matanya yang jeli lalu bertanya, Loliok lope kau pernah bersekolah? Rupanya Loliok tahu kalau sudah salah berbicara, lantas tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu kejadian di masa mudaku. Dulu kalah, dihitung-hitung YAA sudah hampir 50 tahun lebih. Loliok lope aku merasa kau tidak mirip sebagai seorang penjaga istal kuda. Cu Kong Cu, nasib ada di tangan Tian, sudah puluhan tahun lolap bekerja sebagai penjaga istal kuda, separuh hidupku hampir ku lewatkan dalam kandang kuda. Tiba-tiba Cu Siang Hang seperti merasakan sesuatu yang aneh, ia merasa kakek penjaga kuda ini seakan-akan mempunyai suatu kewibawaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang penjaga istal kuda, sekalipun bajunya sederhana meski pekerjaannya rendah, namun tak dapat menyembunyikan sepasang matanya yang jeli dan tajam serta suatu pancaran kewibawaan serta keagungan yang tebal. Cu Siang Hang memang tidak berpengalaman untuk menaksir sesuatu di wajah orang itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Maka setelah menghembuskan napas panjang pelan-pelan anak muda itu berkata lagi, Liok Lopek, aku benar-benar bodoh, aku benar-benar amat bodoh, padahal sudah banyak tahun kita berkumpul setiap hari bertemu muka, tapi sekarang baru ku ketahui bahwa Liok Lopek sesungguhnya adalah seorang jago lihai yang sengaja menyembunyikan kepandayan sendiri. Rupanya lo Liok tidak menduga kalau Cu Siang Hang berhasil menyelami sedemikian dalamnya tentang dia, untuk sesaat dia tertegun lalu katanya. Nak, kemarilah kau. Ia bangkit dan masuk ke kamar tidurnya. Ruangan itu kecil dan berabotnya amat sederhana. Selain sebuah pembaringan kayu, di situ hanya terdapat sebuah meja dan dua buah kursi, tapi segala sesuatunya berada dalam keadaan rapi dan bersih, sepreinya sekalipun sudah luntur warnanya tapi tidak nampak acak-acakan. Padahal ia sudah tua, lagi pula musti mengurusi begitu banyak kuda, tapi kamarnya begini bersih dan rapi, jelas ia adalah seorang kakek yang rajin. Sementara itu lo Liok telah mengeluarkan sejilid kitab berwarna kuning dari bawah pembaringannya, sambil tertawa ia berkata, Nak, bersediakah kau menyanggupi beberapa buah permintaanku? Dengan sikap yang sangat menghormat, Cu Siaw Hang menjura, sahutnya lirih. Apapun permintaan lo pek, Siaw Hang pasti akan berusaha untuk melaksanakannya secara baik. Bila orang lain membicarakan soal diriku kau musti menunjukkan bahwa hubungan kita sebenarnya dingin dan tiada sesuatu yang luar biasa. Tentang soal ini, Siaw Hang tentu saja dapat memenuhinya, tapi bolehkah Siaw Hang sering berkunjung kemari di kemudian hari? Lo Liok segera menghela papas panjang. A-A-A-I, Nak, hari ini lo sudah terlalu banyak melakukan kekeliruan, kita hanya berjodoh untuk bertemu satu hari saja, Nak. Aku percaya dengan kemampuanmu sekarang, tidak sulit bagimu untuk mempelajari ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu, tapi ingat, kau hanya mempunyai waktu selama dua hari untuk mempelajarinya. Kau pun dilarang membicarakan persoalan ini dengan siapapun, termasuk gurumu sendiri. Ilmu silat yang tercantum di dalamnya boleh kau pelajari, kau harus menyanggupi permintaanku yakni sampai dimanapun kesempurnaan dalam kepandayan yang kau pelajari dari kitab itu, dalam setahun ilmu tadi tak boleh kau pergunakan. Satu ingatan segera melintas dalam benak Cus Siaw Hang, tanyanya, Liok Lopek, seandainya nyawa Siaw Hang terancam mara bahaya? Sekalipun terancam juga tak boleh menggunakannya selewatnya setahun. Tentu saja kau boleh mempergunakannya jawab lo Liok sambil manggut-manggutkan kepalanya, tapi jangan lupa kau adalah murid Bu Hek Bun, banyak kepandayan silat adalah perubahan dari jurus serangan dalam perguruan Bu Hek Bun. Siaw Hang mengerti. Lupakan aku nak, seolah-olah kau tak pernah berjumpa denganku. Pelan-pelan ia serahkan kitab tadi ke tangan Cus Siaw Hang, kemudian melanjutkan. Usiaku sudah tua, mataku sudah kabur dan telingaku rada congek, daya ingatan pun ikut mundur, aku betul-betul sudah tak teringat lagi di manakah pernah menjumpaimu, di manakah melihat wajahmu dan di manakah pernah mendengar suaramu nak, di dunia ini masih terdapat banyak sekali pemuda macam kau, kau dan mereka adalah sama saja, bagiku merupakan seorang pemuda yang asing. Siaw Hang memahami maksud lopek. Kalau paham itulah lebih bagus, nak baik-baik simpan kitab itu, tuntunlah keluar kudamu dan sikatlah mereka sebentar lagi to'a suhengmu akan tiba di sini. Loh Ciam Pue, ingat baik-baik perkataanku, kau harus membakar kitab itu dua hari kemudian, kalau tidak menuruti perkataanku pasti ada bencana besar akan menimpamu, sekarang pergilah. Mulai detik ini Lohu sama sekali tidak mengenal kau. Selesai berkata di alantes putar badan dan pergi. Cus Yau Hang tertegun, terpaksa kitab itu disimpan baik-baik lalu turut keluar dari ruangan. Belum selesai ketiga ekor kuda itu dibersihkan, Teng Cuan dan Tiong It Ki telah tiba di sini. Atas kehadiran Tiong It Ki, Cus Yau Hang merasa sedikit di luar dugaan, katanya sambil tertawa. Sute bukankah kau pergi menengok Sun Yiu? Siaw Te telah bertemu dengan ibu, kata ibu sekalipun aku anak ayah tapi termasuk pula murid Bu Hek Bun, maka segala sesuatunya harus sama dengan orang lain. Sebelum pelajaran diselesaikan dan melakukan upacara peresmian, siapapun tak akan diperlakukan secara istimewa. Sesudah tertawa ia melanjutkan. Toa Su Heng, Siaw Hang Su Heng, ibu telah menitahkan pengurusan rumah tangga untuk membangun sebuah bangunan indah. Sebuah bangunan indah, Kenapa? Kata ibu semasa kita masih belajar ilmu silat maka pangkat kita hanya seorang pelajar segala sesuatu pekerjaan mesti dilakukan sendiri, maka cuci pakaian membersihkan kuda harus kita kerjakan sendiri pula, namun begitu tamat belajar dan selesai melakukan upacara pelantikan, kita dianggap telah dewasa maka kita harus mempunyai sebuah tempat tinggal yang baik dan tak perlu melakukan sendiri semua pekerjaan sehari-hari. Budi kebaikan perguruan lebih dalam dari samudera, entah bagaimana kita harus membalasnya ujar tengcuan. Toa Su Heng Bisik Tiong It Ki, kalau didengar dari pembicaraan ibu, agaknya seusai pelantikan nanti tampaknya suhu hendak mengajak kita untuk melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Sungguhkah itu tanya Cu Siyao Heng sambil menghentikan pekerjaannya menggosok tubuh kuda? Tentu saja sungguh, karena kita akan diajak untuk menghadiri sebuah pertemuan besar, sekalipun diajak berjalan-jalan dalam dunia persilatan. Teng Cuan tersenyum. Besok pagi suhu mengajak kita berburu, selain hendak mengajarkan Kero melepaskan senjata rahasia Tiat Lian Hoa, beliau pun hendak mencoba ilmu silat kita, yaa ilmu pedang suhu memang sangat hebat, sudah belasan tahun. Aku yang menjadi Toa Su Heng mempelajarinya, tapi sampai sekarang Toh belum juga berhasil menguasai secara matang. Tiong It Ki pun tertawa, katanya. Toa Su Heng, kau jangan merasa rendah hati, padahal ayah sangat puas dengan keberhasilan kita sekarang. Sio Sute, dari suhu apa saja yang pernah kau dengar, aku dengar dari Seng Su Siok, ayah pernah membicarakan soal kita dengannya, suhu amat puas dengan keberhasilan kita, katanya Toa Su Heng telah berhasil mendapatkan sebagian besar ilmu kepandayan suhu. Sekalipun sekuat tenaga Teng Cuan berusaha untuk mengendalikan rasa girangnya sempat pula menghiasi wajahnya. Kata suhu, tenaga dalam serta ilmu pedang Toa Su Heng memperoleh kemajuan dengan pesat, kata Tiong It Ki lebih lanjut, konon kau telah menguasai 8-90% kepandayan suhu, padahal Siaw Te sendiri cuma menguasai 6-70% belaka. Teng Cuan berpaling dan melirik sekejap ke arah Cu Siaw Hong, kemudian bertanya, Siaw Sute, pernahkah suhu membicarakan tentang Jit Su Hengmu? Kiranya dalam urutan murid dalam Bu Hek Bun, Cu Siaw Hong menempati urutan nomor 7, sedang Tiong It Ki paling kecil dan menempati urutan ke-12. Mereka bertiga merupakan murid-murid yang paling cemerlang di antara 12 orang murid Bu Hek Bun oleh Tiong Lang Kang. Mereka dipisahkan di tempat lain, sedang 9 orang murid lainnya karena merasa bakat mereka memang terbatas, maka tak ada yang merasa tak senang hati. Hanya 2 orang saja di antara mereka yang iri dan dengki mereka adalah Lo Ji, murid kedua, dan Lok Yew, murid kesembilan. Kedua orang itu pun mempunyai kecerdasan yang luar biasa tapi masih selisih jauh kalau dibandingkan 3 orang itu. Sementara itu Tiong It Ki termenung sejenak setelah mendengar perkataan dari Teng Chuan, kemudian ujarnya. Kata Su Hu, Siaw Hong Su Heng paling aneh dan tidak diketahui sampai di mana taraf kesempurnaannya ia tampak seperti pintar tapi permainan pedangnya terlalu tumpul masih kalah tajamnya daripada permainan Toa Su Heng. Toa Su Heng kecerdasan Siaw Te mana bisa dibandingkan dengan Toa Su Heng serucu Siaw Hong cepat-cepat, aku mengerti, bila Siaw Te berhasil menguasai ilmu pedang itu, paling-paling juga sejajar keberhasilan It Ki Su Te, mana mungkin bisa sejajar dengan Su Heng? Teng Chuan tersenyum. Jit Su Te, kau tak usah merendahkan diri, aku yang menjadi Toa Su Heng pun bisa melihat bahwa dibalik ketumpulan permainan ilmu pedangmu justru mengandung perubahan yang diluar dugaan, itulah baru merupakan kesempurnaan yang luar biasa. Toa Su Heng terlalu memuji kata Chus Yau Hong sambil tersenyum. Teng Chuan ikut tersenyum. Tapi yang lebih siapa lebih rendah semuanya adalah orang sendiri, kenapa musti dipikirkan dalam hati katanya. Tapi yang pasti selama banyak tahun Su Hu telah banyak mengeluarkan pikiran dan tenaga untuk mendidik. Kita, bukan cuma dalam ilmu silat, beliau pun mencari pelbagai obat mujarab untuk membantu keberhasilan kita, kesemuanya ini sudah cukup bagi kita untuk sangat berterima kasih kepadanya. Perkataan, Toa Su Heng memang benar, terhadap budi kebaikan Su Heng, kita memang tak bisa membalasnya selas Yau Hong. Selesai mencuci kuda, mereka kembali ke tempat memondokan masing-masing dan hampir sudah malam. Chus Yau Hong merasa amat gelisah, dia ingin cepat-cepat mengetahui apa isi kitab tersebut. Ia tidak tahu apa saja yang tercantum dalam kitab itu tapi ia sadar kitab itu pasti sebuah benda yang amat panting. Untung ketiga orang itu menempat di kamar tersendiri, dan lagi Chus Yau Hong memang mempunyai kebiasaan membaca buku seorang diri sampai larut malam. Dengan sangat hati-hati kitab pun dibukanya lalu dibaca isinya ternyata itulah tujuh jurus ilmu pedang. Di banyak bagian tampak sengaja dirusak orang sehingga tulisannya tak dapat dibaca lagi ini membuatnya tak dapat mengetahui dari manakah asal-usul ilmu pedang itu dan apa nama ilmu pedang yang terdiri dari tujuh jurus itu. Untunglah pelajaran ilmu pedang itu sendiri masih utuh dan lengkap sehingga mudah dipelajari. Pada dasarnya Chus Yau Hong memang seorang yang cerdik, daya ingatnya juga bagus, dengan cepat dapat diketahui bahwa isi kitab terdiri dari tujuh jurus ilmu pedang, setiap jurus menempati dua halaman, satu halaman terdiri dari lukisan dan satu halaman berisi tulisan yang mengungkapkan kupasan dari tiap perubahan jurus. Ternyata setiap jurus mempunyai tujuh perubahan sehingga keseluruhannya terdiri dari tujuh kali tujuh empat puluh sembilan perubahan. Di atas kitab tidak tercantum nama seseorang, juga tidak dijelaskan apa nama ilmu pedang itu, hanya membaca tiga kali, Chus Yau Hong telah mengingat semua setiap tulisan dan lukisan yang tercantum dalam buku. Setelah membakar buku tadi, memadamkan lentera, ia memejamkan matanya untuk tidur, sebab esok pagi dia harus ikut gurunya berburu sambil mempelajari ilmu Tiat Lian Hoa. Dengan dasar kepandayan yang dimilikinya sekarang, ternyata ketujuh jurus ilmu pedang yang baru dihapalkan itu ibaratnya tujuh buah biji yang ditanam dalam benaknya. Pelan-pelan ketujuh jurus ilmu pedang itu mulai bersemi dalam otaknya. Itulah pengalaman yang amat menyiksa, perubahan gerakan dari ketujuh jurus ilmu pedang itu selalu memenuhi benaknya, membuat Chus Yau Hong hampir tak dapat memejamkan matanya. Pemuda itu merasa bahwa semakin ia berusaha membuang jauh semua pikiran, semakin menghebat perubahan-perubahan jurus pedang itu mencekam pikirannya, bahkan kemudian ia merasa betapa banyaknya perubahan aneh dan hebat yang tercantum di dalamnya. Lama-kelamaan ia makin kesemsem dan terbuai dalam pemikirannya, semalam suntuk ia berada dalam keadaan demikian hingga akhirnya Fajar pun menyingsing. Ketika Teng Chuan mulai berteriak dari luar, Chus Yau Hong baru melompat bangun dan buru-buru mencuci muka. Tiba di halaman depan, Tiong Lingkeng telah hadir lebih dulu di situ, Tiong Net Ki sambil menuntun tiga ekor kuda menanti di sisinya. Baru Chus Yau Hong maju memberi hormat katanya, Tecu terbangun kesiangan, harap Suhu suka. Memaafkan. Bangunlah kau kata Tiong Lingkeng sambil ulapkan tangan. Terima kasih atas kemurahan hati Suhu. Tiong Lingkeng, tersenyum. Sebagai keturunan bangsawan, aku tahu kau gemar membaca, aku pun tahu seringkali kau membaca sampai tengah malam, apakah semalam kau membaca buku sampai larut malam? Tecu membaca sebentar saja, tapi lantaran membayangkan kalau hari ini akan pergi berburu, saking senang dan tegangnya semalaman suntuk tak bisa tertidur nyenyak. Tiong Lingkeng, manggut-manggut. Aku dapat melihatnya, di antara kerutan alismu memang membawa kelelahan, itulah pertanda semalam suntuk pikirannya gundah. Chus Yau Hong diam-diam merasa malu, sebab kali ini harus berbohong di hadapan gurunya, tapi bagaimanapun juga terpaksa ia harus berbuat demikian karena, janjinya dengan lo liok tak dapat diingkari dengan begitu saja. Tiong Lingkeng mendongakan kepalanya memeriksa cuaca, lalu katanya, Hayo berangkat, hari sudah siang. Berangkatlah guru dan murid empat orang meninggalkan perkampungan Ingguat San Cheng. Beberapa orang itu sudah empat lima tahun tak pernah meninggalkan perkampungan, memandang langit nan biru, terpaan angin pagi yang sejuk, semua orang merasa hatinya segar dan nyaman. Tak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di belakang perkampungan Ingguat San Cheng, belum pernah tengcuan bertiga tiba di sana sebelumnya. Di situlah mereka semua turun dari kudanya, tempat itu merupakan sebuah tanah berumput yang luas di tengah bukit. Di sebelah depan merupakan sebuah hutan besar sedang di bagian belakang merupakan dinding tebing yang menjulang ke angkasa. Sambil tertawa Tiong Lingkeng berkata, Tempat ini merupakan tempat berburu yang paling bagus, lebih ke atas sulit buat kita untuk menunggang kuda, mari kita melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah menambat ketiga ekor kuda itu, Tiong Netki bertanya dengan suara lirih, Ayah, kita akan berburu apa? Di belakang hutan sana banyak kedapatan tawon-tawon besar yang panjangnya mencapai setengah inci, ekornya mempunyai sebatang jarum yang amat beracun, akan kugunakan tawon-tawon besar itu sebagai sasaran untuk mewariskan senjata rahasia kepada kalian. Oh kiranya begitu, tadinya kukira kita akan diajak berburu kelinci dan burung sambil melepaskan otot dan sekalian membawa hidangan untuk makan malam nanti. Tiong Lengkeng menghembuskan napas panjang katanya. Sekalipun bunga teratai baja bukan termasuk senjata rahasia beracun, tapi aku telah berhasil menciptakan suatu kepandayan hui sian jiu, gerakan berputar dan membalik, 12 batang bunga teratai baja dapat berputar secara beruntun seperti gerakan gang singan, bukan bunga untuk menghadapi senjata rahasia lawan, bisa juga dipakai untuk mengatasi kerubutan orang banyak tapi kepandayan ini tidak mudah untuk digunakan, dalam hal penggunaan tenaga mengincar sasaran musti memiliki kecerdasan yang tinggi terutama tenaga perputaran tersebut harus tetap dan kuat sehingga jangan sampai gagal melukis harimau munculnya seekor anjing. Sekalipun indah gerakannya, bila kurang sempurna mempelajarinya bukan cuma akan ditertawakan lawan bisa jadi sendiri pun ikut dilukai. Setelah berhenti sejenak terusnya. Jika kalian bertiga dapat bekerja sama, aku percaya ini lebih bagus lagi. Nah aku akan memperlihatkan care penggunaannya dalam menghadapi tawon-tawon raksasa setelah itu baru kewariskan care penggunaannya serta bagaimana care mengerahkan tenaganya. Sekalipun keterangan tidak diberikan terlalu jelas, namun maksudnya dapat dipahami oleh Teng Chuan serta Cu Siow Hang sekalian. Di antara 12 orang murid Bu Hek Bun, hanya mereka bertiga saja yang memiliki kecerdasan serta dasar tenaga dalam yang cukup untuk mempelajari kepandayan itu. Tapi Tiong Lingkang tak dapat mewariskan kepandayan itu dalam perkampungan Ingguat San Cheng. Setelah menembusi hutan, tiba-tiba pemandangannya berubah, tampak di sebuah lapang yang berbatu cadas, tumbuh aneka macam bunga gunting yang indah dan harum baunya. Bunyi amat gaduh berkumandang pula di sekitar tanah lapang, sungguh besar tawon di situ, besarnya mencapai setengah inci lebih. Waktu itu, beratus-ratus ekor tawon raksasa sedang berterbangan di antara aneka macam bunga-bungaan. Kalian mesti berhati-hati kata Tiong Lingkang, tawon-tawon raksasa itu mengandung sari racun yang jahat, lagi pula amat buas, asal kalian menghindari mirka tak nanti mereka akan melukaimu, bila ku lepaskan tiat lian hoa nanti mereka pasti menjadi marah, janganlah kalian menjadi teledor bila sebagian besar mengejar kugunakan ilmu pedang. Hasil ajaran kalian selama banyak tahun untuk menghadapinya, berlatihlah diri untuk menghadapi tawon-tawon itu sebelum sungguh-sungguh bertarung melawan orang. Dari sakunya ia mengeluarkan sebuah botol porselen dan mengambil enam biji obat, lanjutnya. Di sini ada enam biji pil pelenyap racun, makanlah seorang sebiji, bila ada yang terluka harus bicara terus terang, jangan dirahasiakan, kita lindungi yang terluka keluar dari hutan. Jika kita mundur ke dalam hutan, ruang gerak kita menjadi terbatas, bila tawon itu menyusul kita, bukankah semakin besar kerugian yang bakal kita terima kata Teng Chuan. Ku bawa kalian ke sini justru lantaran tempat ini terlalu aneh, tampaknya tawon-tawon itu bersarang di atas dinding. Tebing sebelah depan, yang aneh lagi tawon-tawon itu hanya bergerak di sekitar tanah lapang tersebut, tidak pernah mereka terbang ke arah hutan. Cus Yau Hang mengerutkan dahinya, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat itu kemudian dibarta LKN lah merasa gurunya lebih berpengalaman, apa yang dinilainya sudah barang tentu lebih tepat dari penglihatan sendiri, maka bila mereka dibawa kemari pasti tak salah lagi, sebab segala macam makhluk alam mempunyai kebiasaan sendiri, siapa tahu kalau perkataan gurunya memang benar. Karena berpendapat demikian, Cus Yau Hang pun cuma menyimpan kecurigaan tersebut di dalam hati Teng Chuan menyaksikan sikap Cus Yau Hang yang aneh, dia lantas bertanya dengan lirih. Siaw Hang, apa yang kau pikirkan? Sementara itu Tiong Ling Kang telah memasuki tanah lapang yang penuh dengan aneka bunga itu. Tua Su Heng, sesungguhnya Siaw Teh merasa agak heran bisik Cus Yau Hang, tapi mengingat pengetahuan suhu lebih luas dari kita maka Siaw Terasa selama mengikuti suhu tentu saja tak perlu kita mesti banyak memikirkan hal-hal yang lain. Coba katakan Siaw Hang, bagaimana jalan pemikiranmu itu? Haruskah Siaw Teh mengatakannya? Kau banyak membaca dan banyak belajar, pengetahuanmu tentu sangat luas, aku ingin mengetahui jalan pemikiranmu sehingga pemikiranku ikut terbuka. Tua Su Heng, apakah kau tidak merasa bahwa tempat ini aneh sekali? Teng Chuan memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, kemudian jawabnya pelan. Bunga yang tumbuh di sini beraneka warna serta menyiarkan semacam bau khas, memang berbeda sekali dengan berbungaan di tempat lain, tapi kecuali itu aku tidak melihat apa-apa lagi. Justru lantaran kebun bunga itu terlalu beraneka macam, warnanya terlalu menyolok, dengan bau yang khas, maka Siaw Telantes berpendapat bahwa bunga-bunga aneh itu bukan tumbuh secara alami. Teng Chuan agak tertegun, tapi dengan cepat jai dapat memahami jalan pemikiran Su Siaw Hang, Bisiknya, maksudmu, ada orang yang sengaja menanamnya? Yee-ah-ah, seandainya jalan pikiranku benar itu berarti tawon-tawon raksasa itu pun binatang peliharaan orang. Sekali lagi Teng Chuan tertegun, kemudian manggut-manggut, ia tidak mengucapkan apa-apa, jika dugaan Siaw terbenar, maka timbul dua persoalan yang tidak kita pahami kata Ciu Siaw Hang lebih jauh. Oh, persoalan apakah itu? Coba kau katakan siapakah orang yang menanam bunga aneh serta memelihara tawon-tawon raksasa itu? Yang kedua, orang itu menanam hanya untuk memelihara tawon, ataukah memelihara tawon untuk menanam bunga? Apa maksud sebenarnya? Siaw Hang, orang bilang kalau Siu Chai tidak keluar rumah mana tahu urusan dunia, tampaknya perkataan itu keliru besar. Toa Su Heng terlalu memuji. Tiong Net Ki yang berdiri di sisi Teng Chuan dapat mendengar pula pembicaraan kedua orang itu, buru-buru katanya. Toa Su Heng, betul juga jalan pemikiran Jit Su Heng bagaimana kalau kita beritahukan kepada Su Hu? Ye A A, kita memang harus memberitahukan kepada Su Hu. Sementara itu Tiong Leng Kang, telah berada dua kaki jauhnya, kedengaran ia sedang berseru dengan La N.T.A.N.G. Perhatikanlah baik-baik, inilah ilmu Hoi Sian Tiat Lian Ho A. Di tengah bentakan keras mendadak tubuhnya maju ke depan, serem tetan cahaya tajam segera berhamburan dari tangan kanannya. Bunga-bunga teratai baja itu terbang dalam selisih jarak satu depa, terciptalah sebuah lingkaran cahaya yang amat menyilaukan mata. Di mana bunga-bunga teratai baja menyambar keluar, tawon-tawon raksasa yang sedang berterbangan itu kalau bukan terbelah tubuhnya tentu terhajar sampai hancur dan rontok ke tanah. Peristiwa ini segera memancing reaksi dari tawon-tawon tersebut serintak binatang-binatang itu berterbangan di angkasa dan menyambar ketubuh Tiong Leng Kang. Bayangkan saja bagaimana ngerinya bila beratus-ratus ekor tawon secara tiba-tiba menyerang bersama. Mungkin agar Teng Chuan sekalian dapat melihat dengan jelas Kero melepaskan senjata rahasia, maka Tiong Leng Kang melepaskan Tiat Lian Hoa dengan gerakan lambat. Kepandayan tersebut sungguh hebat sekali, setelah berputar satu lingkaran di udara, bunga teratai baja itu terbang kembali semua ke tangannya, gerombolan tawon itu segera menerobos masuk lewat celah-celah senjata rahasia dan menubruk tubuh Tiong Leng Kang. Menghadapi keadaan demikian, terpaksa Tiong Leng Kang harus mengayunkan tangan kirinya untuk melancarkan pukulan. Sungguh dasyat tenaga pukulannya itu, deruan angin tajam memekikan telinga, gerombolan tawon itu segera terhajar hingga buyar. Untuk kedua kalinya senjata rahasia Tiat Lian Hoa kembali disambit ke udara. Kali ini serangan tersebut dilakukan dengan gerakan cepat, tampak sekilas cahaya tajam menyambar lewat di antara gerombolan tawon-tawon tadi. Di mana cahaya tajam menyambar lewat, bangkai tawon berhamburan ke atas tanah. Desingan angin tajam yang kuat dan hebat memaksa tawon-tawon yang dekat dengan teratai-teratai baja itu terpental jauh ke belakang. Perputaran Hui Sian Tiat Lian Hoa makin lama semakin cepat, desingan angin tajam yang membelah udara pun makin kuat, akhirnya terciptalah sebuah lingkaran cahaya emas yang melindungi Tiong Lingkeng di tengah kurungan. Seganas-ganasnya gerombolan tawon itu, di bawah desakan lingkaran cahaya emas yang menyilaukan meta, sulit bagi binatang-binatang itu untuk menerjang maju lebih. Kedepan, terpaksa mereka hanya berputar di luar lingkaran tersebut. Di luar dugaan, gerombolan tawon itu berbeda dengan jenis kumbang lainnya, sekalipun kaget mereka tidak membuyar atau menyengat orang lain, semuanya terhimpun menjadi satu dan mengepung Tiong Lingkeng seorang. Teng Cuan serta Tiong It Ki hampir dibuat kesem-sem oleh gerakan aneh dari gurunya, mereka berdiri terbelalak dengan mulut melongo. Hanya Cu Siaw Hang seorang yang merasakan keheranan, pikirnya. Dalam keadaan terserang hebat dan banyak korban telah berjatuhan, kumbang itu sama sekali tidak gugup, kalut atau kaget, tak mungkin merupakan gerombolan kumbang liar, tak bisa diragukan lagi binatang-binatang itu pasti sudah memperoleh pendidikan serta latihan yang cukup lama. Jangan-jangan kumbang-kumbang itu memang peliharaan orang. Sementara ia masih termenung, mendadak kumbang yang makin lama berkumpul makin banyak itu membuyarkan kepungan dan berlalu dari sana. Rupanya Tiong Lingkeng sendiri pun telah menyadari akan sesuatu ia menyimpan kembali senjata rahasianya sambil bangkit berdiri. Buru-buru Teng Cuan dan Tiong It Ki memburu ke depan, serunya. Suhu, mungkin itulah ilmu melepaskan senjata rahasia yang paling lihai di kolong langit? Tiong Lingkeng, tidak segera menjawab, dengan termangu-mangu diawasinya arah di mana tawon-tawon itu berlalu tanpa mengedip. Cu Siaw Hang segera menghampiri pula bisiknya, suhu aku rasa tawon-tawon itu sedikit agak aneh. Yaa, memang aneh sekali, tidak mirip kumbang liar. Tiong Lingkeng manggut-manggut, mendadak dari belakang berkumandang jawaban seseorang yang merdu dan lembut. Mereka adalah kumbang biasa, cuma kumbang-kumbang itu telah memperoleh latihan yang lama. Ketika semua orang berpaling terlihatlah seorang nona cilik berbaju hijau yang berusia 4-15 tahun dan mempunyai dua buah kepang rambut berdiri kurang lebih dua kaki di tengah gerombolan bunga. Nona cilik itu amat cantik terutama sepasang matunya yang bulat besar dan jeli bagaikan air. Siapakah yang memelihara kumbang-kumbang tersebut tanya Tiong Lingkeng kemudian. Nona cilik itu membetulkan kepang rambutnya lalu menjawab. Seorang manusia yang amat sukar dihadapi, kau telah melakukan suatu perbuatan salah yang bisa mengundang datangnya bencana besar. Bencana besar apa? Kumbang-kumbang itu merupakan kumbang pilihan dari jenis yang paling istimewa, untuk memelihara dari jenis yang langka, dari tempat yang amacauh didatangkan bunga-bunga aneh itu untuk ditanam di sini. Tapi sekarang kau telah mempergunakan kumbang-kumbang yang dipelihara orang dengan susah payah sebagai sasaran untuk berlatih senjata rahasia, lagi pula banyak kumbang yang telah kau bunuh. Bayangkan saja, dia mana mau mengampuni dirimu dengan begitu saja? Jadi kalau begitu kesalahan berada di pihakku Nona kecil berbaju hijau itu tertawa ewa. Untung ia tidak berada di sini, coba kalau ada di tempat dan menyaksikan begitu banyak kumbangnya kau bunuh, mungkin jiwamu telah direnggutnya sejak tadi. Oh, segarang itukah dia? Ye ya, dia memang seorang yang berangasan, kumbang-kumbang itu pun merupakan hasil jerih payahnya selama 10 tahun, kini hampir 1.5 dari kumbang-kumbang peliharaannya kau bunuh. A.I. Bagai-nya kejadian ini merupakan suatu pukulan yang cukup berat. Tampaknya kumbang-kumbang itu bukan berasal dari daerah Tionggoan, kata Tiong Lengkeng. Siapa bilang berasal dari Tionggoan, kalau kumbang itu ada di tempat ini, tak akan menyayanginya seperti menyayangi intan mestika? Nona, kumbang-kumbang itu amat buas, racunnya juga jahat, sekalipun telah kubunuh jumlah yang banyak, kejadian ini tidak terhitung suatu kejadian besar, bila pemelihara kumbang itu ingin minta ganti aku pasti akan menurutinya. Meskipun dia adalah seorang jago yang terhormat dalam dunia persilatan, ternyata sikapnya kepada orang lain tetap ramah-tamah dan lemah lembut. Nona berbaju hijau itu gelengkan kepalanya berulang kali. Kau tak akan mampu untuk menggantinya. Tiba-tiba paras mukanya berubah, pembicaraannya terpotong sampai di tengah jalan. Tiong Lengkeng cukup waspada, dengan cepat dia pun berpaling. Terlihatlah seorang kakek berjubah abu-abu sedang berjalan keluar dari balik hutan. Waktu itu dia masih berada enam-tujuh kaki jauhnya, tapi hanya sekejap metu, tahu-tahu sudah tiba di hadapan Tiong Lengkeng. Cepat benar gerakan tubuh orang ini pikir Tiong Lengkeng dengan perasaan tertegun. Pengalamannya cukup luas, banyak jago liha yang pernah dijumpai selama ini, namun belum pernah ia jumpai orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian sempurnanya. Pada hakikatnya ia tak sempat melihat jelas dengan gerakan apakah orang itu menghampiri kehadapannya. Dengan sinar metu yang tajam kakek berjubah abu-abu itu memeriksa sekejap bangkai kumbang di tanah, tiba-tiba paras mukanya berubah menjadi dingin menyeramkan. Sesungguhnya tampang kakek itu tidak terlampau jelek, tapi entah mengapa dari atas sampai bawah tubuhnya seakan-akan memancarkan selapis hawa pembunuhan yang dingin mengerikan, apalagi keadaannya pada saat ini, sedemikian seramnya hingga menimbulkan perasaan bergidik bagi siapapun yang melihatnya. Tiong Lengkeng berkerut kening, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian dibatalkan. Bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar, sebagai seorang yang mempunyai kedudukan ia kelihatan serius dan berwibawa. Kakek berbaju abu-abu itu memeriksa bangkai kumbangnya dengan amat teliti, rupanya secara diam-diam sedang menghitung jumlahnya. Untuk sesaat suasana menjadi hening tapi diliputi ketegangan, tak seorang pun yang bersuara, tapi hawa pembunuhan seakan-akan telah menyelimuti sekeliling tempat itu, membuat Tiong Lengkeng mau tak mau musti mengerahkan tenaga dalamnya untuk bersiap sedia. Pelan-pelan kakek berbaju abu-abu itu berpaling ke arah nona baju hijau itu, kemudian tegurnya, siapa yang telah membunuh kumbang-kumbangku? Tiong Lengkeng tak dapat membungkam terus, sebelum gadis itu menjawab, ia telah berkata, Aku yang membunuhnya, tapi kejadian tersebut bukan suatu kesengajaan. Sekilas senyuman pedih melintas di wajah kakek itu, tapi sesaat kemudian hawa pembunuhan yang amat tebal telah menyelimuti seluruh wajahnya, ia menegur. Kenapa? Kenapa kau bunuh mereka? Kumbang-kumbangku tak pernah melukai orang, mereka pun tak pernah meninggalkan daerah seluas seratus kaki dari hutan ini, kenapa kau datang kemari dan membunuh mereka? Agak tersipu Tiong Lengkeng menghadapi kejadian itu, kembali ia menarik nafas panjang. Belum pernah ku jumpai ada orang memelihara kumbang, maka aku pun tidak menyangka kalau kumbang-kumbang tersebut ada pemiliknya, setelah ku lakukan kesalahan ini tentu saja aku pula yang akan menanggungnya, nah apa permintaanmu? Katakan saja, kau tak akan sanggup mengganti kumbang-kumbang itu kata kakek berbaju abu-abu itu. Bukankah kau adalah Chiang Bun Jin dari Bu Hek Bun? Benar, aku adalah Tiong Lengkeng. Demi kumbang-kumbang dan bunga racun itu, 7-8 tahun harus kubuang dengan percuma, kini kau telah membunuh separuh di antaranya dalam sekejap mata, memangnya kau anggap hanya kata-kata maaf sudah dapat menyelesaikan persoalan ini? Begini saja, beritahu kepadaku kumbang-kumbang itu kau dapatkan di mana, akan ku utus orang untuk mendapatkannya kembali. Dengan kedudukannya yang terhormat sekarang, menahan sabar dan merendahkan diri bukan suatu perbuatan yang gampang. Akan tetapi kakek berbaju abu-abu itu masih juga menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak bisa katanya dingin. Lantas apa yang harus ku lakukan agar menjadikan kau puas? Hanya ada satu kera, yakni menghidupkan kembali kumbang-kumbangku yang telah mati. Oh, kalau itu permintaanmu lebih baik aku menyerah saja, sebab aku tak akan mampu untuk melakukannya. Maka dari itu hanya ada satu jalan saja yang dapat kau tempuh. Coba kau katakan. Mati. Membayar kematian untuk kumbang-kumbangku. Ucapan tersebut amat datar dan tenang sedemikian tenangnya sehingga akan mendatangkan suatu kesan bagi yang mendengarnya bahwa kejadian tersebut sesungguhnya bukan suatu kejadian aneh. Ai, hanya lantaran beberapa ekor kumbang kau lantas menghendaki nyawa manusia. Apakah kau tidak merasa bahwa permintaanmu itu terlampau berlebihan? Teng Chuan menjadi tak tahan, tiba-tiba ia menyela, Lo Chiam Poe, mana bisa kau bandingkan nyawa beberapa ekor kumbang dengan nyawa manusia? Itu menurut jalan pemikiranmu, tapi bagi pandangan Lo Hau, justru kumbang-kumbang itu lebih menyenangkan daripada manusia. Teng Chuan masih ingin mengucapkan sesuatu lagi, tapi setelah dilihatnya Tiong Ling Kang memandangnya dengan wajah dingin seperti menegur kelancangannya, terpaksa ia telah kembali kata-kata berikutnya. Tiong Ling Kang menghembuskan napas panjang, pelan-pelan ujarnya. Saudara, selain membayar kematian kumbang-kumbang itu dengan kematian pula, masih adakah care lain yang bisa kuterima? Kakek itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Kau tak bisa menghidupkan mereka kembali, tak dapat. Pula mengganti kumbang sebanyak ini kepadaku, bicara pulang pergi hanya satu jalan ini saja yang tersedia bagimu.